saya ngomong kalau udah ada subscribernya udah pada like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ini kita lagi berada di Syahid Park ini kondisi agak gelap karena cuaca juga mendung dengan rintik-rintik gerimis ini baju udah mulai basah tapi kita tetap semangat karena kita mau menonton pertunjukan air manjer bergoyang tapi sebelumnya kita akan jalan-jalan dulu kelihat-lihat sekitar ada apa di Syahid Park ini kelihatannya lumayan bersih ya tertata rapi dinding-dindingnya pertatakan marmer dan batu polam luas juga ya Al-Syahid Park ini posisinya sebenarnya di tengah-tengah kota jadi di tengah-tengah kota ini ada taman yang hijau dikelilingi dengan gedung-gedung yang tinggi akan kelihatan sangat indah tapi karena kita udah kemalaman dan ini kebetulan juga lagi krimis jadi pencahayaannya kurang jadi kelihatannya agak gelap insya Allah lain waktu kita akan kesini lagi mengeksplore apa aja yang ada di Al-Syahid Park ini ini sangat bersih ya disini ya penjaganya aja orang asli sini jarang-jarang ada tempat yang dijaga oleh orang yang asli orang sini jadi tempat ini adalah sangat-sangat istimewa bagi kuit disini kita lihat ada replika kuitower dan menara telekomunikasi kalau gak salah nah disitu ada restoran yang namanya ayam kalau lapar bisa makan disitu tapi sebenarnya kalau kita lihat dari namanya taman ini dibuat karena untuk mengenang jasa-jasa pahlawan mereka yang telah kukur pada perang kemerdekaan makanya namanya ini Al-Syahid Park insya Allah mereka akan meninggal secara syahid begitu makanya disebelah di bagian lain ada museum yang mana ada beberapa atau gambar-gambar para pahlawan yang telah kukur dalam perang kemerdekaan mungkin sekitar tahun 91 kalau gak salah ya yang waktu melawan Iraq air mancurnya bukan yang ini ya ini cuman hiasan ini ini goyang terus kita masih harus perlu jalan lagi ke arah sana nah disitu dia selamat menikmati 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 selamat menikmati